bawa-bawa kamera, kasih coba, dan tiba-tiba suka, udah deh itu tabungan habis m****n kayak waktu ngelakuin itu bener-bener nggak ngeliat pengen cari uang apa nggak ada jadi dari dulu udah bikin brand namanya Junia Photography Nomina udah bikin jadi centilnya udah dari jaman dulu gitu kan inget banget deh jaman bangun fotografi ini masih tuh kena masa-masanya kita tuh branding lewat majalah, pasang iklan, satu page yang berpuluh-puluh juta itu kan oke, lalu berarti kan di dunia printing pada saat itu cukup lama ya berarti berapa? tiga tahun setengah, empat tahun lah, tiga sampai empat tahun lah empat tahun, oke berarti belum jadi fotografer? belum, tapi ya kalau mau tau kapannya prosesnya pas dari situ lah, setelah empat tahun itu oke, ada satu hal yang sebenarnya cukup membuat kamu sangat dikenal yaitu ini sebuah, bukan gerakan sih, hands in frame ya, hands in frame ya sempat-sempat di tahun, saya pikir pas kapan itu ya agak lupa sih, antara mungkin 6 tahun lalu kali ya itu sebenarnya, kan jamannya Instagram, mungkin jamannya kalau sekarang kita ke tempat kopi kan udah banyak banget tapi pada saat itu kan enggak banyak ya lagi sempat, momennya mulai ada beberapa kopi yang serius di Jakarta nah waktu itu juga jamannya Instagram lagi berseni banget nih orang-orang yang main Instagram kayak art sih semua kan iya, iya nah itu, eranya itu aku kayaknya bikin sebuah hashtag hands in frame itu ok, itu udah jadi fotografer dong sebenarnya udah kan karena kerjaan yang fotografer harus main sosial media Makanya waktu itu dari Facebook peralihan ke Instagram tuh dari awal udah mainin banget tuh. Dari jaman Instagram baru-baru nongol tuh udah main sebenernya. Oke, oke. Nah aku ada gambarnya nih. Waduh. Nah, oke. Ini ya. Ini hands in frame ya. Ini aku lihat dari Instagram ya. Ya. Oke. Jadi aku baru tahu bener-bener sebenarnya hands in frame itu literally hands in frame. Artinya fotonya ya ada tangan di dalam frame gitu. Jadi yang penting bukan mukanya, bukan badannya tapi tangannya. Iya. Dan melakukan aktivitas. Iya. Oke. Jadi seperti ini lah ya. Pokoknya ada tangannya, ada tangannya, ada tangannya. Oke. Kenapa kepikiran membuat seperti ini dan menggalakkan hashtag seperti ini hand in frame? Awalnya itu gini, waktu jaman Instagram, aku bisa bilang Instagram jaman dulu kan art banget nih. Jarang tuh ada foto selfie, foto otot itu nggak ada ya pada saat itu. Kayak semua lebih berbau seni, komposisi dan banyak banget yang main Instagram itu kayak orang-orang graphic designer lah. Atau photographer. Jadi ini tuh salah satu bentuk gerakan yang tadi nggak gerakan sih. Personally pengen bisa bercerita lewat foto. Misalnya aku lagi beli sesuatu, suka aku foto lagi ngafe, lagi ngapain. Bercerita tanpa harus kasih lihat sosok mukanya kayak gimana gitu. Oh oke. Awalnya gitu kalau dilihat jadi. Dan waktu itu ada Instagram namanya VSCO Good kalau nggak salah. Yang dia itu merepost foto-foto bagus di Instagram. Jadi kita bisa banyak lihat referensi lah. Terinspirasi dari situ. Cuma bedanya syaratnya harus punya pakai tangan. Nah itu kan agak challenging ya. Iya. Berarti kan butuh orang fotoin atau gimana cari kita bisa foto. Iya. Ya itulah. Jadi tapi pada saat itu emang sempat booming banget. Sampai kayak kalau sekali di tag sama hands in frame ini. Itu bisa gaining followers banyak banget waktu itu. Asal sekali ke tag bisa naik 200 followers gitu lah. Karena pada saat itu ini sesuatu hal yang maksudnya satu seni baru ya. Iya trend baru lah. Trend baru ya. Iya. Kadang-kadang ada yang tangannya obvious. Iya. Gitu kan kayak gini, kayak gini. Tapi kadang-kadang kayak gini tuh aku baru sadar oh ada tangannya di sini lagi. Nggak ada. Wajib. Kalau nggak ada nggak bakal di repost. Oh harus ya. Yang penting harus ada wajib ada tangannya. Iya. Oke. Waktu itu. Ya cuman emang proses booming itu aku bisa bilang mungkin apa ya. Karena komunitinya aja yang berkembang sih. Dibantu juga sama teman-teman yang waktu itu awalnya aku iseng ajak mereka. Eh bantu-bantu repost dong jadi moderator. Itu kayak masih anak-anak kuliah gitu. Jadi mereka ya willing to help. Emang kita lakuin ini bukan buat ajang cari uang apa nggak ada sih. Emang for fun aja waktu itu. Emang suka aja and for fun salah satu bentuk ekspresi di dunia fotografi. Ya dan ternyata justru itu bisa dibilang menjadi salah satu tren. Iya gitu sih kira-kira. Nah berarti dari sejak kamu di dunia printing tadi. Sampai kamu jadi fotografi itu berapa tahun? Apakah masih dijalankan barengan atau gimana? Jadi lumayan cepat. Jadi waktu tadi masih di printing company. Terus suka fotografi gara-gara ada teman yang kalau bahasa fotografer itu diracunin lah ya. Jadi teman yang sifatnya kenal karena dia sebagai klien-klien lah. Klien yang dia geraknya di dunia wedding photography. Terus dia mulai kayak bawa-bawa kamera kasih coba. Dan tiba-tiba suka. Udah deh tuh tabungan abis semua dibeli-beli. Beli kamera, beli lensa. Beli kamera, lensa. Aduh jaman itu apa ya. Kamera tuh jujur dulu mahal banget. Mahal banget dan jarang lah bukan sesuatu yang kayak sekarang dengan muda. Orang melabelkan diri dia fotografer gitu. Karena untuk beli alat itu mahal. Tapi emang aku di dunia photography tuh udah di era digital ya. Jadi nggak ngalamin yang namanya film lah. Belum sih. Jadi udah keburu era digital. Jamannya Facebook page tuh. Jadi ya prosesnya mungkin emang berjalan secara nggak langsung. Dari 4 tahun itu langsung jadi fotografer nggak lama. Oke. Kapan akhirnya memutuskan untuk menjadi full time fotografer? Ya jadi karena gini. Mulai jamannya ada Facebook page. Dan kebetulan belajar grafik kan demen kan. Jadi dari dulu udah bikin brand namanya Junior Photography Nomina udah bikin. Jadi centilnya udah dari zaman dulu gitu kan. Bikin-bikin brand sendiri. Bikin Facebook page. Dan mulailah. Padahal belum ada klien waktu itu. Belum. Jadi kayak gimana ya. Setelah kita punya sesuatu kan kita mimpiin dulu. Kita bikin dulu. Oh gue pengen punya namanya ini gitu. Wow. Jadi mulai foto-fotoin dari temen. Anaknya bos saya tuh. Saya memang demen anak kecil. Demen foto anak gitu. Jadi foto-fotoin masukin ke Facebook page saat itu. Dan termasuk bawa tren foto outdoor atau candid ke Indonesia. Karena kalau waktu itu ya foto baby itu masih bisa dibilang sifatnya studio. Dan studio-nya pun yang lebih kakul ya. Ya kayak foto saya zaman dulu lah. Kalau lihat foto kecil paling cuma bludru bludru. Iya. Boneka satu gitu kan. Mesti mending nggak ada boneka sama sekali. Cuma bayinya doang. Lightingnya juga begitu aja yang pakai payung-payung kan. Iya. Iya. Jadi emang pas lagi itu. Trendnya pas banget bawa tren. Walaupun awalnya tidak bisa diterima sama orang. Kayak kok aneh sih fotonya candid outdoor. Kalau foto kok nggak pakai lighting gitu loh. Jadi saya memanfaatkan outdoor. Memanfaatkan nuansa apa ya. Kayak real lah. Apa yang ada dijadiin foto candid gitu. Oke. Tapi kebetulan booming aja saat itu. Iya nggak ada yang kebetulan nih sebenarnya. Mungkin kita bisa bilang kebetulan ya. Tapi saya yakin itu pasti karena persiapan bertahun-tahun yang memang sudah kamu lakukan. Aku baru tahu loh. Kalau tadi kamu bilang bahwa ternyata. Bentar ya. Aku tunjukin nih. Aku udah. Nah. Ini Juno Production. Ya kan. Jadi Juno Production nih. Kalau tadi kamu bilang ada Nomina. Ada Junia. Ada Juno Project juga. Juno Project. Jadi ini sebenarnya sudah diciptakan sebelum waktu itu kamu udah ada klien-klien yang seperti sekarang. Junia dan Nomina iya. Kalau Juno Project itu baru lahir sekitar 4 tahun lalu lah. Hmm. Jadi sebenarnya yang dua itu benar dari awal-awal aku udah siapin. Emang udah ngebayangin nih. Wah nanti seru nih. Dan udah dipisah jadi dua ya yang Nomina ini kan yang untuk. Wedding. Wedding. Satu lagi untuk baby, family. Ini untuk baby dan family. Oke. Karena bisa dibilang dulu mungkin orang awal-awal kenalnya baby photographer. Hmm. Lebih dikenalnya gitu. Oke. Ya makanya dipisahin. Iya. Tapi kan nggak mudah ya dalam arti kan fotografer itu menjadi apa ya. Ya sekarang banyak banget sebenarnya orang yang menjadi fotografer. Karena mereka juga dari hobi akhirnya jadi profesi. Nah tapi kan untuk bisa mendapatkan klien, untuk bisa menjadi fotografer ternama. Berarti kan butuh orang pertama yang memberikan kepercayaan ke kamu yang akhirnya jadi portfolio. Dan akhirnya udah tuh menggulung tuh. Tapi kan untuk mendapatkan yang pertama yang mempercayai kamu itu bukan mudah. Iya setuju. Jadi waktu itu gimana caranya kamu membangun portfolio? Waktu itu ya itu awal-awal fotoin temen, fotoin kayak anaknya bos saya. Justru kebetulan kan kayak waktu ngelakuin itu bener-bener nggak ngeliat pengen cari uang apa nggak ada. Cuman pengen berkarya aja gitu. Nah mungkin dari situ berkarya terus punya medianya nih. Punya Facebook page yang bisa kita upload. Kalau zaman sekarang mungkin Instagram lah ya. Iya. Nah itu walaupun digital saat itu belum sampai kayak sekarang. Tapi kan seenggaknya udah dipermudah gitu. Hmm. Karena ingat banget deh jaman bangun fotografi ini. Masih tuh kena masa-masanya kita tuh branding lewat majalah. Pasang iklan. Satu page yang berpuluh-puluh juta itu kan. Oh iya. Ngalamin yang fashionnya dimana kita harus beriklan lah. Oke. Karena kan masih transisi tuh digital pelan-pelan sampai kayak sekarang gitu. Betul, betul. Masih harus pameran juga. Banget. Justru aku junior fotografi itu salah satunya kita pameran dulu di Plaza Indonesia. Hmm. Udah lama banget sih. Kita sewa kayak dia punya tempat yang nggak dipakai. Toko yang lagi renovation itu sekitar berapa meter. Kita bikin instalasi gitu. Hmm. Ya jadi termasuk tipe yang berani eksplor lah. Oke. Dan itu mahal banget kan. Pertama untuk nyewa tempat. Hmm. Kedua untuk bikin instalasi. Udah itu set up. Dan belum tentu dijamin bakalan dapet klien juga kan. Iya. Bisa jadi mereka cuma datang ngeliat-ngeliat doang. Mahal, mahal. Dan itu terjadi. Terjadi. Jadi kayak berani. Bukan berarti dimulai dengan sebuah apa ya. Bukan dimulai dengan yang kayak modalnya besar nggak sih. Tapi karena dengan yang pas-pasan itu mencoba untuk beraniin. Dan tadi kan sempat ngomong tuh bahwa untuk kita lakukan yang terbaik. Belum tentu dinikmati saat itu. Nah itu aku setuju banget. Jadi waktu pameran kayak 2-3 bulan kok nggak ada efeknya nih. Waduh pusing juga nih udah spend sekian banyak gitu. Tapi ternyata yang namanya baby photography itu kan. Misalnya nih abis married. Terus orang kan bisa baru hamilnya setelah kapan. Iya. Terus nanti dia liat baru inget. Oh dulu aku pernah liat nih. Oke aku kontak deh. Jadi kayak perlu waktu. Butuh waktu. Nggak semudah itu. Jadi setahun kemudian sih lumayan merasa. Begitu tanya. Oh liat dari pameran dulu, pameran dulu. Nah itu lah. Oke oke. Ya jadi ya again selalu ya kita harus. Yang penting jangan menilai hari dengan apa yang kita tuai. Iya. Tapi hitunglah hari dengan apa yang kita tabur. Iya. Keren. Karena asalkan kita fokus dengan menabur yang terbaik. Ya suatu hari pun kalau kita naburnya dengan baik. Dan kita pelihara dengan baik. Pasti kita akan menuai juga. Bener nggak? Ya dalam hal ini ya kamu bikin exhibition. Nggak langsung di hari itu. Nggak langsung di bulan itu. Beberapa bulan kemudian. Bahkan mungkin beberapa. Tahun lah. Ada yang setahun kemudian. Ada juga orang yang akhirnya mengontak kamu. Ya. Dan karena inget. Karena waktu itu sempat ngeliat di exhibition itu. Iya. Bener. Oke. Ini baru saja terjadi di tengah pandemi ini nih. Iya. Bagaimana kamu bisa tetap berkarir di tengah pandemi ya. Dek-dekar nggak ketika pertama kali foto. Banget. Cuci presiden. Tengah Hai, kan? Tengah Hai, kan? Saya pasti bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian. Saya bisa. Mengambil tindakan. Saya bisa. Bangkit dari kegagalan. Saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga bangsa dan negara Saya pasti bisa